KESATRIA Berawal pada abad ke-13, dimana terlihat beberapa kesatria sedang mendatangi sebuah pohon tua yang menjadi tempat tinggal seorang ratu penyihir. Para kesatria ini mencoba membalaskan dendam atas kematian keluarga mereka akibat wabah penyakit yang sengaja disebarkan oleh sang ratu. Setelah memasuki pohon tersebut, mereka akhirnya berhadapan dengan sang ratu penyihir. Angkat tetapi, satu persatu dari para kesatria itu tumbang di bawah kekuatan dari penyihir tersebut. Hingga tersisalah satu kesatria bernama Calder yang berhasil membunuh penyihir itu. Angkat tetapi, si penyihir tiba-tiba saja menghujam jatuh Calder lalu mengutuknya menjadi atladi. Adegan berpindah di masa sekarang, dimana saat ini Calder sedang berada di dalam sebuah pesawat yang terbang di tengah badai. Segera Calder bisa menyadari bahwa badai tersebut diakibatkan adanya kekuatan sihir dari dalam pesawat. Dengan menggunakan besi kecil serta sekelas air, Calder mulai mencari sumber kekuatan sihir itu yang lantas mengarahkannya kepada seorang remaja wanita. Dan remaja tersebut dengan cepat bisa mengenalinya karena Calder adalah seorang pemburu penyihir yang paling ditakuti. Tanpa persepasi, si remaja wanita kemudian menyerahkan bungkusan tiga batu sihir yang dia bawa kepada Calder. Di sini Calder sebelumnya